Kadang kan kita temukan ada orang yang mengatakan bahwa banyak tidur di bulan Ramadan adalah ibadah itu cara berpikir itu benar dalam konteks yang tertentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tidak hanya berbicara tentang ibadah rutinitas, sholat, zakat. Tetapi, ibadah Ramadan ada relasinya, ada korelasinya dengan pembentukan etos kerja kita sekalian selama kita melaksanakan Ramadan ini, ibadah puasa ini. Salah satu di antara etos kerja yang dituntut adalah kita dituntut untuk menaati waktu. Disiplin pada waktu. Memang di dalam ayat Al-Quran dikatakan oleh Allah, wal-asri, demi waktu. Itu menandakan bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman sangat dituntut untuk menghargai waktu. Karena Allah sendiri bersumpah demi waktu. Ramadan sebagai bulan pembentukan disiplin kita pada waktu. Kerja kita haruslah senantiasa disiplin waktu. karena sekali tinggal kita tinggalkan waktu yang bermanfaat itu, maka kita telah meninggalkan sebuah penghargaan, sebuah suatu harga yang, suatu harta yang tak terhingga nilainya adalah waktu itu sendiri. sebab satu menit yang lalu itu tidak mungkin diganti dengan satu menit yang akan datang. Karena itu manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin dikala kita sudah masuk di bulan Ramadan ini. Etos kerja yang lain adalah di bulan Ramadan kita dituntut untuk bekerja dengan jujur. Al-Quran menjelaskan kepada kita takwa dengan kejujuran itu adalah satu yang padu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkata jujurlah. Ramadan itu salah satu yang dilarang adalah berkata tidak baik. Atau juga mungkin ya bagian dari berkata tidak baik itu adalah berkata tidak jujur, berkata dusta, berdusta. Kalau kita berdusta, maka nilai puasa kita tidak ada gunanya sama sekali. Ruba so'im lai salahu min syia mihilal ju'wal atos. Hadis itu menandakan bahwa ada kemungkinan perilaku kita yang salah atau etos kerja kita di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin saja keluar dari nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulullahnya lalu kemudian berdampak kepada siasanya puasa kita di bulan Ramadan ini. Kerja yang baik adalah kerja yang dituntun oleh nilai-nilai kejujuran. Tindakan koruptif misalnya yang melanda kita semua, negara kita saat ini adalah perilaku yang hampir membuat negara kita ini kolaps. Oleh karena itu, jika etos kerja kita itu dibangun atas nilai-nilai kejujuran, maka kualitas kerja atau hasil kerja yang dihasilkan oleh kerja-kerja dengan nilai-nilai kejujuran itu akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih bermakna, akan jauh lebih bernilai bagi pengembangan institusi atau pengembangan lembaga atau pengembangan negara bahkan. Kita tahu bahwa kata jujur itu adalah kata yang mudah diucapkan, tapi sering kita lupa bahwa kadang kita tidak jujur dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itulah maka ketika kita berada dalam satu lembaga, hindari perilaku-perilaku yang cenderung membuat kita terbawa untuk menikmati sesuatu yang tidak jujur dalam kerja-kerja kelembagaan. Kerja yang lain, dalam lembaga, di mana saja kita berada, kita dituntut untuk juga bekerja dalam situasi yang sabar. Sabar itu menandakan bahwa kerja-kerja di dalam sebuah institusi, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah negara, kalau kita tidak dengan nilai-nilai kesabaran, etos sabar, sabar itu tidak diartikan diam saja, tidak merespon, sabar itu bermakna sabar yang aktif, sabar itu tidak reaktif, sabar yang aktif. Sabar itu bermakna kita bekerja maksimal dengan nilai-nilai kebaikan. Jika ada orang yang berkata tidak baik kepada kita, maka sampaikanlah, ini so'im, saya sedang berpuasa. Ini so'im, saya sedang berpuasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, Orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT itu, adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tidak sombong. Dan apabila ada orang yang jahil, berkata tidak baik kepadanya, maka katakanlah kepada mereka, mudah-mudahan kau diberi keselamatan. Artinya apa? Seorang yang dituntut dengan nilai-nilai kesabaran, dia tidak merespon orang dengan respon yang negatif. Respon yang dibangun oleh orang-orang yang sabar adalah respon yang positif. Dia tidak diam saja, tapi dia respon. Tapi nilai respon yang diberikan oleh yang bersangkutan adalah respon yang bersifat positif. Sehingga, etos kerja, atau kerja-kerja kita di dalam lembaga mana saja, itu nuansa yang terbangun adalah nuansa kebaikan. Bukan nuansa-nuansa yang negatif. Nuansa-nuansa kebaikan. Selain itu, kita juga dituntut untuk memiliki etos kerja saling tolong-menolong. Memang di kehidupan sehari-hari, di bulan yang di luar Ramadan, tolong-menolong adalah bagian tidak terpisahkan dari wujud perilaku sikap perbuatan dari seorang Muslim. Tetapi, di bulan Ramadan itu ada makna yang lebih dari itu. Karena, makna takwa di bulan Ramadan itu, salah satu di antaranya adalah menginfakkan sebagian harta dari kita, dari yang punya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Al-lazina yunfiquna fissara'i wa dhara' Jadi, ciri orang bertakwa yang dimasukkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya dikala dia sempit maupun dikala dia berada. Lebih-lebih dikala dia berada. Itu tandanya bahwa di bulan Ramadan kita dituntut juga untuk punya nilai saling tolong-menolong. Di etos kerja, di kehidupan sehari-hari, jika ada teman yang tidak mampu, tolonglah dia semampu kita. Infak itu bukan semata infak harta, tapi infak tenaga, infak pikiran. Mungkin tidak dipikirkan oleh orang bahwa infak yang dimaksudkan tidak sebatas infak harta semata. Tapi ketika ada orang butuh solusi, berikanlah solusi, berikanlah pikiran kita yang positif untuk mendapatkan untuk teman kita yang sedang mengalami kesulitan, berikan saran solusi, sehingga dia mendapatkan titik temu atau titik solusi dari mungkin saja kejumudan hidupnya atau kegalauan hidupnya. Maka infak pikiran, infak saran-saran dari kita yang dilakukan secara tulus, ikhlas, betul-betul untuk membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan, itu adalah bagian dari bentuk etos yang dibangun dalam kehidupan, etos kerja yang dibangun dalam kehidupan kita dalam lembaga di mana saja kita berada. saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam berbuat kerusakan. hal yang lain, etos kerja yang lain yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakni kita dituntut untuk tidak berbicara, tidak banyak berbicara yang sia-sia. ya, memang tidak kita dapat hindari ketika kita bertemu dengan teman-teman kadang kita berbicara sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sia-sia misalnya. tetapi di bulan Ramadan ini upayakan ketika kita bertemu dalam satu wadah diskusi, dalam satu forum diskusi, forum apa-apa di kantor atau di lembaga mana saja, ya kita usahakan apa yang kita bicarakan itu mengandung pesan-pesan positif, mengandung makna-makna bagi pengembangan ibadah atau bagi pengembangan lembaga misalnya. Sehingga pertemuan kita dengan teman-teman dikala kita di bulan Ramadan itu betul-betul pertemuan yang bermutu, pertemuan yang berkualitas, bukan pertemuan gosip. Pertemuan yang sia-sia. Waktu berlalu diisi dengan materi yang sia-sia itu juga sesuatu yang patut untuk kita hindari. Al-Ghazali mengatakan bahwa jarak terjauh itu apa? Jarak terjauh itu adalah waktu karena satu menit yang lalu tidak mungkin kita dapati di saat sekarang kita berada di menit berikutnya. Oleh karena itu, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di saat kita bekerja di bulan Ramadan ini. Kadang kan kita temukan ada orang mengatakan bahwa banyak tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. itu cara berpikir, itu benar dalam konteks yang tertentu, tapi ibadah yang dimasukkan tidur itu kapan? Ketika dia beri ibadah, ketika dia mau tidur, dia berdoa. Dan tidurnya tidak dalam rangka menunggu waktu berbuka puasa. Jadi tidur dikala dia memang capek, memang dia butuh istirahat, istirahatlah. Dikala memang harus istirahat. Tidur sejenak, lalu kemudian kembali sadar lagi untuk beribadah. Dan jangan lupa doa tidur. Jangan lupa doa tidur. Dan juga jangan lupa berniat untuk bangun melaksanakan ibadah. Ibadah setelah itu. Sehingga dengan begitu, InsyaAllah aktivitas kita sehari-hari meskipun aktivitasnya itu adalah tidur, itu tetap bernilai ibadah nimat Allah SWT. Maka puasa dan etos kerja itu adalah sesuatu yang padu. Makin kita berpuasa, harusnya makin aktif kita bekerja, makin banyak kita bermakna bagi lembaga kita, makin bernilai aktivitas kita sehari-hari. Saya kira itu mungkin yang saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan puasa kita dirahmati dan diridui oleh Allah SWT. Bila'i fisa bilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.